Seperti inilah suasana lomba lari yang disertai duga mempraktek perjudian para penonton maupun pendukung peserta lomba lari yang diketahui berlangsung pada awal bulan Ramadan. Dari keterangan rekaman video diduga berlokasi di Jalan SMA 3 Banjar Baru berlangsung sekitar pukul 2 atau pukul 3 waktu Indonesia Tengah di saat umat muslim sedang tidur dan persiapan melaksanakan sahur. Sesekali kegiatan itu disebutkan dilakukan di Jalan Pangerah Hidayatullah dekat kantor PTM Intan Banjar. Kegiatan mendapat sorotan setelah videonya beredar di dunia maya karena mengikuti aksi para remaja di luar Kalimantan beberapa waktu lalu dan ditengah rai disertai perjudian. Karena adanya dugaan unsur perjudian itulah wali kota Banjar Baru Aditya Mufti Arifin merasa gusar dan mengancam akan menindak tegas pelaku jika masih melakukan aksi itu. Dan kami juga mendukung kalau memang itu lari dengan tujuan olahraga. Kami mendukung mungkin tempatnya saja yang kurang bagus karena dilakukan di tempat yang bukan peruntukannya untuk olahraga. Tetapi kalau disertai dengan taruhan, dengan judi, maka ini bukan olahraga lagi artinya. Artinya ini sudah melenceng dari sesuatu yang positif. Sebagai pemimpin, Aditya Mufti Arifin mengimbau orang tua untuk ikut mengawasi kegiatan anaknya dan berharap agar remaja mengisi kegiatan positif. Tardasitopoluta TV Banjar Baru